AC Panasonic Panasonic R32 yang ordernya cover abu-abu tipenya ini YN5TKJ keluarnya habis dicuci gak dingin lampunya timer kedip-kedip sebelumnya dingin normal hanya kotor saja tipe ini paling sering kerusakan kalau habis dicuci yaitu motor van outdoor jadi motor vannya ini kalau ini kan van blade-nya daunnya kan di dalamnya itu ada motornya ini saya zoom coba nah motornya ini motor patent model baru sejauh ini kayaknya cuma tipe panas yang pake motor van model begini yang lainnya itu motor vannya yang bisa dibuka semua kalau yang ini patent keluarnya tipe ini emang sering mati gak tau kenapa dia padahal celah untuk masuk air juga saya rasa kecil banget hanya melalui soket itu juga soketnya di bagian bawah itu tampak soket ada soket kabel di bawah jadi sebenarnya potensi untuk masuk air ke motor itu kecil tapi emang sering mati saya juga bingung jadi nanti kita coba dulu kita pastiin apakah bener ini motornya atau bukan nah tepat seperti dugaan saya coba dengarkan ini suara kompresor asli sudah saya nyalakan kompresor nyala kipas mati ini kipasnya yang rusak ini ketaranya dengar ini suara itu ya suara kompresor ya jadi kompresor nyala kipasnya mati tipe ini memang begitu penyakitnya saya juga bingung juga jadi masa iya kita nyuki AC harus nyopatin fan blade terus di kerupukin semua motornya biar gak kena air saya juga bingung tapi nanti coba dipelajari lah mungkin ke depannya saya nemu solusinya ini biar gak gampang mati ini gimana tapi untuk saat ini saya belum ada belum ada solusi jadi rencana saya saat ini ini hanya mau saya ganti motor fannya aja ini udah saya buka cover outdoornya nanti kita tester dulu ini kabel kipasnya yang ke kapasitor kita tester apakah benar putus atau kapasitornya yang mati jadi setelah kita tester gulungannya positif putus nanti kita lepas motornya jadi cara ngelepasnya bautnya cuma 2 ini doang nih 1 dan 2 jadi nanti untuk gampangnya kita buka dulu baut ini udah kita lepas pakai kunci 10 baru ngelepas skrup 2 ini ntar untuk atas tinggal diangkat doang nah atasnya cuma kuncian aja apa mengklok ke kondensor ya gak ada bautan lagi ini cara ngelepasnya kalau arah daunnya kanan berarti dia ngelepasnya ke putaran kanan ingetin arah ini arah daunnya juga kalau ke kiri malah menceng ini jadi kiri-kiri kita ganti kita ganti dengan kipasnya media ini untuk penggantian kipas gini perhatikan arah daunnya dia ini arahnya arah kiri sedangkan panasonic tadi itu arah kanan terus ukuran kapasitor kapasiternya disini 2 mikro sama bawaan panasonic tadi kapasitor kipas juga 2 mikro cuman desainnya yang ini tuh dia itu bukan motor patent jadi gulungannya tuh sebenernya kalau kita buka bawaannya ini bisa kelihatan gulungan sedangkan kalau panasonic itu patent ini motornya panasonic patent soketnya pun kayak di cor silen gitu juga tapi kenapa gak tau kenapa dia bisa mati saya juga bingung saya udah 3 kali ngalamin kayak gini sedangkan motor-motor yang terbuka gini malah malah belum pernah mau mati paling bering berisik tuh kasnya juga kalau udah umur lama jadi ini salah satu kelemahan dari panasonic menurut saya jadi ini udah saya pretelin udah saya pretelin tuh karena ini bentuk daunnya beda bentuk daunnya beda jadi nanti kita pake daunnya orinya media juga jadi kalau kita pake daun ini nanti puterannya berlawanan meskipun bisa kita balik SR nya ya tapi gak awet ke motornya jadi kita ganti berikut sama fan blade nya misalnya ini temen-temen ada yang mau ganti tapi gantinya itu beli motornya doang di toko kan jual motornya doang nih pastikan dia puterannya puteran ke arah kanan ya dari daripada nanti dipasang kipas puterannya kebalik jadinya harusnya dorong jadi jadi hisap untuk bracketnya kita pake yang aslinya panasonic jadi nanti ini kita pindah ke sini belum tentu muat tapi gampang lah nanti kita modif bisa kita bor kita pasang tempat baut baru ini lubangnya kita modif disini nih pakai besi-besi bekas pakai buat ruping masang kabelnya lewat bawah biar kalau dicuci atau dikemaskan air dia bisa langsung turun airnya langsung keluar kita pasang ini ada kendala kalau kita pasang disini ini kalau kita pasang dia itu mentok ke bracketnya jadi ini kita ganjel pakai ring ini sudah saya siapkan ringnya tinggal kita pasang aja bisa juga sih dipotong sih dengan caratan potongnya harusnya sama persis biar dia imbang balance kalau potongnya kita tidak persis kadang goyang dia dia nyalain ini sudah kita ganti tinggal kita tes nyala jadinya fan blade-nya jadinya sekarang warna itu apa warna biru nah bisa muta ada yang gesek kompeser juga udah nyala udah kapasiternya gak perlu ganti soalnya kapasiternya sama-sama satu dua mikro jadi misalkan ternyata kapasiternya bisa diganti soalnya yang yang kalau ini dua mikro oke demikian video kali ini semoga bermanfaat